Hai way guys selamat kembali di series kita langsung ke menurut satu Clyde FC Oke jadi episode ke-15 kali ini ya Oh nggak salah 15 kali ini kita akan udah mungkin tiga pertandingan ya pertama kita akan melawan Edinburgh City lalu lawan Coffrangers dan juga Entrakelon Edrionians gitu ya dan kita di Liga sangat terpuruk sekali ya karena kita udah bisa menang ya ini di lihne match terakhir aja kita nggak bisa menang sih dikalahkan dengan strategi 4 2 3 1 ya kan aduh dan ini adalah formasi yang biasa gua gunain kalau misalnya eh di di apa namanya komisar saya formasi di Celta Vigo dan informasi works banget gitu cuy kagak ada ini sama sekali kagak ada eh bisa jadi kemenangan win streak gitu loh kalau misalnya di Celta Vigo nih works banget cuy tidak ada kekurangan sama sekali gitu dan tapi nggak tahu ya mungkin kalau misalnya Soko Maju 21 gua eh Soko Maju 21 waktu nakdirin kalah ya gua kalah gitu Ishak menang dan ada training ya Oke training tentunya gua bakal Hai ini attacking ya karena parah banget cuy sumpah Masa nggak bisa menang gitu ya ampun ya ampun dan staminya udah pada nambah dan Christopher Syverson kayak udah sembuh WTW dan kita mungkin berbutuh perannya Mark Lamont Mark Lamont dan Scott Ramsby Cidra gua mungkin bisa mainin Tom Lang gua lupa kompil Tom Lang ya dan eh mungkin ya mungkin kita bisa pakai satu striker doang sih cuman nih informasi ini gini India berisha itu jadi AMC dan ya pokoknya kayak gini sisanya dari saya MC dan mungkin gua mainin Robertson shield sekali ya Hai coba dan silver sudah sembuh mungkin Eli Love Aduh Eli Love cuman butuh main nih cuman gua butuh kemenangan juga Pak ya udah mungkin nanti dari bangun cadangan aja deh Nah yuk lanjut lagi kita tanding tuh tadi tanggal 18 tuh Fakir kalah akhirnya di kalahkan sama Peterhead Montrose menang Adria Union menang Aduh lu menang cuk kita 433 formasi dari Edinburgh City Oke sebenernya nggak mesti formasi 4231 yang ngalahin kita ya oke tim-tim dengan formasi 433 bertahan lah atau 433 juga bisa ngalahin kita gitu loh Oke next ada training lagi lumayan nih buat ningkatin stamina tentunya selama taktikal sama chemistri maksudnya ya Oke dan stamina udah fully fit semua bagus yuk langsung aja start dan dimersi dan ini taktiknya udah gua atur juga jadi aman aman dan mungkin kita langsung aja menuju ke pertandingannya dan hopefully kita bisa meraih kemenangan Oke dan pakai jersey kuning dan kita bakal dimain di Broadwood Stadium tentunya stadion tercinta kita kait FC dan langsung aja menuju ke Broadwood Stadium Oke tandingan dimulai dan kita langsung aja menuju ke Broadwood Stadium menghadapi Edinburgh City Oke tujuh shot on target ya ampun bebat 8 shot on target dan Matthew kartu kuning Oke ada peluang tata Robertson kain over ke tengah ada Roskiningham masih Roskiningham Berisha oke Trentuan ZB Trentuan ZB Berisha shooting nice 1-0 untuk Clyde FC di mana 37 dicetak oleh Valmir Berisha dan oper dari Trentuan ZB kayaknya bagus sekali Trentuan ZB dan kirinya kosong banget shooting nice guys ini anggapannya sebenernya dua striker cuman satu striker tuh agak mundur ya biar eh bisa dijadiin tumpuan di tengah lah intinya oke ada peluang lagi David Kutu ada oper kanan Robertson oper lagi ke tengah ada Roskiningham kalau Mir Berisha masih Berisha oper ke Roskiningham oper lagi ke Trentuan ZB shooting wow 2-0 di menit 41 dicetak oleh Trent Tuan ZB Hai dan asis di Roskiningham tadi ya Hai nice 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 family Berisha itu ada Roskiningham lalu long shotnya bagus kali Trentuan ZB Oke nice 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 buah bagus banget sih Pak 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 Nice dan ada peluang lagi ternyata untuk Edinburgh City Thompson langsung bagus kali Adi Arpino wow Adi Arpino lagi oleh David Goodwile langsung aja shooting ada Belmir Berisha 3-0 sebelum jeda nice bagus sekali Clyde FC bangga sekali gua setelah kemarin mencapai keterpurukan kita ya sampai nggak pernah menang sama sekali dan akhirnya ya walaupun gua belum belum mastiin menang cuma setidaknya kita berhasil mencetak tiga gol kan di matematik kemarin kita nggak pernah nyetak gol sama sekali ya actually dua gol satu gol dan ini back kita parah banget sih cuy emm ini parah banget sih mungkin gua bisa mainin Eli Love eh Eli Love dan juga Johnstone lalu ini Jamie Bing mungkin kayak gini ya ini Eli Love dan Johnstone ini buat jam terbang aja sebenarnya karena ya takutnya mereka ngambek atau bagaimana ya tapi apa tapi kita punya 18 shot tujuan target 19 shot tujuan target dan kita mendominasi banget eh ini kenapa eh oh kartu merah Matthew Shields waduh Matthew Shields udah dua kali kartu kuning lagi beset Valmi Beza kartu kuning oke udah meski menit 75 meski menit 80 oke position bertahan oke dan udah meski menit 90 injury time full time whistle yes akhirnya kemenangan pertama kita kita main pake 10 pemain lupa ya ampun tapi nggak apa kita kembali ke jalan kemenangan ya Jamie Ben Johnstone Eli Love gua mainin bagus banget Roskillingham sama Trentuan JB sebenarnya gua tarik ada faktor stamina nya juga sih tapi yang penting kita berhasil memenangkan pertandingan ini akhirnya clean sheet juga buat David Mitchell ya akhirnya lho pusat sumpah ya ampun ya ampun menangan pertama kita dan kita langsung naik ke posisi lima dan gd kita nol Vovat atletik buset minus 13 gila tapi poinnya sama kayak kita gitu oke dan ini Matthew Shields disuspend ya karena kartu merah mungkin kita bisa masukkan eh VV ya tapi Jamie Ben disini oke dan rasmi masih cedera Mark Lomond juga masih cedera lama ya soalnya Mark Lomond tuh oke dan PSG Barcelona ini udah eh fase knockout kira-kira belum ya oke kita selesai akan main di Brotus Stadium lagi lawan Covranger dan ini Europalik cuy masih Europalik usat AC Milan lawannya Real Madrid tuh lihat tuh gila ya gila emang oke dan Scottish Cup first round eh Scottish Cup mana cuy oke dan nih Scottish Cup apa ya BTW ya ada tim dari League One nya cuy eh emm oke Covranger Ben Rovers is five Hamilton in of the South Red Rovers Clyde FC oke kita akan melawan Red Rovers Scottish Cup apa ya ini emang Oh ini tuh Scottish League Cup kok ini Scottish Cup oke ada kompetisi tambahan lagi ternyata ya dan kapan kita main ya BTW ntar gue lihat dulu kapan kita main wah jauh juga pak 22 Januari masih lama ternyata oke dan David Wilson cedera nggak bisa main di pertandingan lawan Covranger tapi nggak apa langsung advance aja oke ada training lagi lalu ini Johnston cedera dan mereka pakai masih pat pat tua covranger ya oke dan langsung training aja Hai emang 532 terus kita bikin defensive ya dan 3-0 cuy mencetak tiga gol ya ampun jarang-jarang sekali begitu loh masalahnya dan iya ini literally tim utama tapi ramsby lah masuk lah ya ramsby lalu eh gue bawa-bawa brown aja brown-bawa brown lalu ya si versen udah mulai masuk di bangu cadangan si versen nanti bisa gantiin salah satu dari mereka lalu eh udah sih saya aman kita pakai taktik kayak gini mungkin Kadihi beri Kadihi gua mainin Robertson nanti aja oke lanjut saja eh berarti duit kita tuh emang stay dari 200 ribu ya kagak pernah turun dari 200 ribu dan Valkyik lawan Edinburg Peterhead lawan Fofa Atleting Montrosewil Adrian sama Queen of the South lawan Is5 terakhir Hai Oke langsung aja yuk bisa yuk kemenangan lagi come on optimis nih 4-4 2 mereka ya eh sekremen Kalister dan ini ya Mekintosh Mekintosh itu yang pemain berbahaya sekali oke langsung aja gua skip kita akan menuju ke Broadwood Stadium Oke langsung aja kita akan menuju ke Broadwood Stadium stadion tercinta kita tentunya dengan mengeluarkan tim yang eh iya tim utama basically ini tim utama semua kagak ada pemain-pemain rotasi nah setiap pertandingan dimulai 1-2 shot 1 target oke bagus sekali Mekanif over ketengah ada siapa sana Ross Cunningham over ke Jamie Bain masih Jamie Bain ada siapa sana ada Trentuan JB Goodwild Berisha nice 1-0 untuk Clyde FC di menit 15 di atas Cove Ranger jangan senang dulu belum tentu menang ya masih panjang pertandingan tapi bagus banget sih pasing-pasing pendeknya buildupnya bagus banget passing trunya David Goodwild oh my God itu dari Jamie Bain Trentuan JB lalu ke Goodwild dan Berisha bagus banget sih nice come on come on Clyde FC oke 5 shot 3 on target posisi kalah udah ngapa tahan aja 6 shot 3 on target non-skin menit 40 non-skin injury time dan akhir dari bug pertama eh aduh gua nggak bawa tomleng lagi Astaga kita mungkin bisa masukkan ya John Stone Ellie love sih dan CB CB gua mungkin bisa main Ramsby Watson oke lanjut lagi 4 shot 3 9 shot 3 on target dan masukin 50 oke kita masih unggul 1-0 12 shot 4 on target dan ini shot kita makin nambah ya justru mereka cuma 1 shot on target tapi tentunya itu agak berbaik kalo bisa masuk goal udah masukin 80 masukin 85 90 dan injury time full time whistle yes clean sheet lagi buat David Mitchell dan kemenangan lagi untuk Clyde FC 17 shot 5 on target sebenernya agak parah sih cuman ya I'll check it menang 1-0 clean sheet solid performance gitu kan dan David Mitchell 8 Berisha 10 David Goodwild 9 D.Arpino mainnya bagus banget D.Arpino mainnya bagus banget sih Oke nice family baser tadi ya man of the match dan win streak kedua buat Clyde FC dan tentunya ini sangat krusial sekali tiap kemenangan ini sangat krusial jadi kita sekarang di posisi ke masih kelima ya poinnya sama Steve Montrose beda sama Covranger oh berarti kita mempertipis jaraknya ya lalu beda 3 sama East 5 sama terus itu beda 6 tuh sama Falkirk ya dan ini gua masih belum bisa upgrade karena tentunya duitnya dan kita bakal tanding lagi tanggal 3 November dan kita lihat dulu ya ini Saltik kalah buset Ibernian sawan Danver Mil Mil Apa tadi Athletic dan Neismith Muset Neismith siapa Cuk Oh Eh Neismith siapa Wah Gue kayaknya nggak pernah punya pemain namanya Neismith Reservetin Ah IC Dia ternyata Yo ampun Yo ampun Waduh bro Nggak bisa bro DML kita ada Matthew Shield sama Jamie Bentun juga Kadang-kadang suka susah rotasinya kan Waduh Ribet nih Ribet nih Ribet nih Tipenya apa sih BTW Neismith Wingback ya Wingback DML Aduh Lupa main dari Akademi ya Oke lah Yuk kita lanjut lagi kita bakal lihat dulu ya Jadi yang jadi player of the month siapa dan juga Team of the month ada siapa aja Darpino gua yakin masuk lagi sih Valmir Beysa masuk sih yakin gua Oke ini loadingnya yang bakal lama Oke 2 November Dan ada training Job over buset Jadi usir dong bos Dan board Board ya Aduh Eh Upgrade club facility facility kok nggak kelar-kelar ya BTW ya Club Grow the club value Ini udah 8 juta cok Wah Ini sih Oh tapi 2024 cuman what Club facilities kagak Selesai emang Wah gila gua bisa dipecat lagi Ini macuk Cuk ngebak gini Gua males nih 3 November ya kita tanding Dan kita training dulu Gua tambah stamina Waduh Oke stamina pada 100 sih Mark Lamont udah sembuh ya Oke nanti kita bisa kasih jam terbang Sama si first turn sih bentar Oke Love the month Ada Ellie Love, Chris Johnson sama Jamie Bain Oke siapakah Ellie Love ya Waduh ini malah pemain-pemain yang jarang main cuy Masuk kayak di sini Di sini Ntar gua Ini dulu oke Lalu untuk Aduh ini ujok vacancy Kagak pak Set dah Oke mau diusir gitu loh guys Sumpah Not meeting expectation Waduh bisa Ini lah Oke dan Ellie Love, friends of the month Dan ada Falmir Berisha doang Falmir Berisha doang Di Arpino gak masuk Oke Ya Oke I'll check it Dan kita masuk ke bulan November Dan ini pertandingan terakhir di episode kali ini Lawan Air Drionians Tahal 3 November Di stadionnya Air Drionians ya Excelsior Stadium Dan mereka pakai informasi Part-Part 2 Dan pemain bayangnya adalah 4 4 Dish Oke Langsung aja continue Oh iya taktiknya cuy Ehm Markleman mungkin bisa masuk dari bangku cadangan ya Rake back mah satu aja ini Back banget coba Rake back Ehm Oke Matthew Sears sebenernya bisa main sih Tapi Jamie Ben juga lagi bagus sebenernya Ehm Tomleng mungkin Tomleng aja gue bawa Johnstone gue tarik Ya mungkin kayak gini aja Dan langsung aja Kita menuju ke Exorcist Stadium Wah tau namanya siapa cuy Air Drionians Come on Dan langsung aja kita menuju ke Excelsior Stadium Nah Oke langsung aja kita menuju ke Excelsior Stadium Tentunya Clyde FC akan menghadapi Air Drionians Dan boleh dapatkan oleh Oke bagus sekali Ada siapa disana Ross Cunningham Trent One ZB Over ke David Goodwile Shooting Nice 1-0 Untuk Clyde FC di menit 3 Bagus sekali tentunya Setiap goal Ini sangat penting sekali Setiap goal ini Dan David Goodwile lagi-lagi Goalin ya Contohan CB Dan assist dia Contohan CB Keeper udah gerak duluan cuy Cantap emang Tertipu dia Iya Tertipu anda tertipu 1-0 Clyde FC mengungguli Di Excelsior Stadium Nah udah bisa nih Oke Oke 7 shot Patuh target Banyak sekali ya Ternyata shotnya dari Clyde FC Cuman kalo gak ada goal Juga percuma gitu loh Tapi Masih belum punya shot Oke 2 shot shot 0 target tapi ya Oke dan Bagus pertama udah selesai No 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 Ram speed tengah sih Ram speed tengah Lalu gue bisa mainin Maybe Nah kayak gini nih gue susah banget sih Mark Lemon Eli Love kali ya Eli Love aja deh Oke lanjut lagi 9 shot paten target Meski bawah kedua 11 shot paten target Mereka masih 2 shot 0 target tapi posisi menangan mereka Oke Maski 7 Menit 70 Dan Maski menit 80 Menit 85 Menit 90 Injury time dan Full time whistle Nice Sapu bersih Clean shit semuanya 3-0 1-0 1-0 Man of the match untuk Trent Tuan CB Bagus kali mainnya Eli Love juga main bagus Tom Lang juga bagus ya Gantiin perangnya Mekanif dan Kemenangan solid Untuk Clyde FC Walaupun cuman cetak 1 goal cuman I'll take it lah Kemenangan solid banget cuy Clean shit Why not Gitu kan Nice Emang tadi secara peluang kita emang banyak sih Mereka aja gak ada peluang on target gitu ya Tapi ya dah I'll take it Dan apakah kita naik ya Ke posisi ke atas Naik ke posisi 4 sih Soalnya won't trust nya kalah ya tadi Lalu beda 1 cover ranger Masih beda 3 sama is5 Dan beda 8 No no beda 6 maksudnya Sama Valkirk Oke dan Mungkin gue sudahi dulu di episode kali ini Kita selanjutnya Bakal lawan Is5 ya Di Brotus Stadium 8 Agustus Nah 8 November Kenapa Agustus ya Valkirk menang lagi Buset Cochrane Aduh Cochrane maunya apa sih Backup Backup Player Time roll Buset Gue gak bisa main juga gitu loh Masalahnya ini di Ujung Karir managerial gua gitu loh Mau Mau dipecat gitu ya ampun Ya ampun Oke ada training ya untungnya sebelum pertandingan Dan 4231 lagi lawannya Buset dah Ini nih Tapi episode ini Cukup wangi ya ternyata ya Oke Dan kita training dulu Dan langsung aja Oke mungkin cukup sekian dari episode kali ini ya Kita akan lanjutkan lagi Besok tentunya Gua akan upload terus setiap hari Dan untuk live stream Nah itu dia Gua gak tau nih live stream enaknya gimana Tapi ya gua usahain live streamnya Sesering mungkin lah Jadi begitu Oke Jadi terima kasih udah menonton Jangan lupa kalian like dan subscribe Tunggu saja untuk konten konten gua selanjutnya Bisa ada di PSO Komen curup 1 Dan juga Apapun yang berkaitan dengan sepak bola Jadi Stay tune terus di channel Tunika Nioh Jadi Terima kasih udah nonton Jangan lupa kalian like dan subscribe And See you guys in the next video Bye bye